Di Sageding Netas, saat lantas Polores Tabas Bandung di Wewegang Kudis Hub Kota Bandung, nindak opat puluh genep kendaraan Renu Parkir Sagawaya di Sawatara Jalan di Sakuliah Kota Bandung. Eta Mangpirang kendaraan Renu Parkir Lain Dinat Tempat Nate, ditibanan sang sitan des Mangru Patilang, timimiti ban na dikempesan, tepika ditapelan stiker. Petugas Gabungan Anungawangku Dinas Berhubungan Kota Bandung, Turta Satuan Lalu Lintas Polores Tabas Bandung, nartipgen kendaraan Anusa Gawayah Parkir di sejumlahin jalan di Kota Bandung. Lian Tieta Petugas Ogeni Banan Sang Sianu Tandes, mangrupa tilang timimiti ban na dikempesan, mobil na di tapelan stiker tilang, tepika diangkut upama kendaraan namang rupa motor mah. Lian tim motor sejumlahin mobil Anu Parkir di Napu Jalan Oge, ditartipgen petugas. Dinasis aku menaikta operasi parkir Ilegate, petugas gabungan mindak opat puluhgenap kendaraan Anu ngerempak, diantarana Anu dicabut pentil 20 kendaraan, ditilang 22 kendaraan, turta selesai di motor mah diamankin. Ini sengaja kita lakukan, karena sebetulnya Bandung itu harus diciptakan lalu lintas yang tertib. Nah, kenapa Bandung itu harus tertib? Karena kita ketahui sendiri bahwa Kota Bandung adalah salah satu destinasi wisata. Angkut itu 20, eh, dicabut pentil 20, ditilang 22, yang diangkut 1, yang lainnya himbawan. Jadi total keseluruhan itu 47? 47. Eta Raja Parkir Ilegate dilakonan pikir ngungkulan macet anuraman karandapan di sajumlahin jalan di Kota Bandung, Balukartina Reana Kendaraan Anu Parkir di Tempat Sagawaya, turta mata kerit jalan. Rancangna petugas bakal maya ngelakonan Eta Raja Parkir Ilegate pikir ngajaga Katartiban, turta kelancaran patah limarga di Kota Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.